Anak adalah karunia terbesar yang diberikan Tuhan pada keluarga. Anak juga merupakan amanah sekaligus harapan bagi orang tuanya. Banyak orang yang merasa pernikahannya belum sempurna jika belum dikaruniai anak. Tentu hal ini membuat anak menjadi sosok yang paling dinantikan dalam sebuah keluarga. Namun terkadang tidak semua orang tua merasa beruntung saat dikaruniai anak. Beberapa dari mereka bahkan tega meninggalkan anaknya hanya karena mereka terlahir berbeda. Beberapa anak memang terlahir dengan fisik yang tidak sempurna atau bisa dibilang berkebutuhan khusus karena faktor-faktor tertentu. Berikut ini adalah beberapa daftar anak yang terlahir berbeda. Baby Angel Baby Angel adalah seorang anak laki-laki yang dilahirkan wanita yang bernama Liberata asal Rwanda, Afrika Tengah. Berbeda dari bayi lainnya, bayi ini terlahir dengan kepala berbentuk segitiga. Lantaran melahirkan anak terakhir yang berbeda dengan anak-anaknya yang lain, Liberata pun ditinggalkan suaminya dan keluarganya. Pada mulanya, sang suami meminta Liberata untuk melenyapkan bayi laki-laki tersebut. Bahkan sang suami juga menganggap anaknya mendapatkan kutukan setan karena terlahir dengan bentuk kepala yang tidak biasa. Namun karena kasih sayangnya kepada sang anak, Liberata menolak permintaan suaminya sehingga ia pun ditinggalkan oleh sang suami. Liberata mengaku bahwa ia tidak tahu tentang kelainan yang dialami anak laki-laki terakhirnya itu. Bahkan dokter pun tidak memberitahu Liberata tentang penyakit langka apa yang diderita oleh bayinya. Liberata pun memutuskan untuk meninggalkan anak-anaknya yang lain untuk datang ke desa-desa sendirian untuk mencari bantuan. Akhirnya, Liberata dibantu seorang Samaria yang baik hati dan menawarkannya untuk mengantarkannya kembali ke desa. Karena di desanya, Liberata telah dikucilkan dan membuatnya tidak bisa bekerja. Beruntungnya, sebuah halaman bernama Geovani telah didirikan guna mengumpulkan dana dan memberikan dukungan moral untuk menolong Liberata agar bisa mengirim Liberata dan anaknya ke luar negeri agar bisa mendapatkan perawatan yang baik. Tentu, hal ini sangatlah berarti bagi Liberata. Sultan Kosen, orang paling tinggi di dunia. Memiliki tubuh yang tinggi mungkin menjadi idaman bagi beberapa orang. Namun, memiliki tubuh yang kelewat tinggi juga bisa merepotkan diri sendiri ya guys. Seperti yang dialami pria yang bernama Sultan Kosen ini. Pria yang terlahir di Turki ini adalah orang paling tinggi di dunia yang masih hidup menurut Guinness World Record dengan tinggi 2,51 meter. Bahkan, tinggi Kosen menggantikan rekor ball season yang tingginya 2,36 meter. Bahkan, ia juga memiliki rekor tangan terbesar yaitu 27,5 meter. Kosen hidup dengan orang tua dan tiga kakak dan adik yang semuanya memiliki tinggi yang normal. Kosen diketahui terkena penyakit tumor yang ada di kelenjar di bawah otaknya. Kosen mengaku bahwa karena tubuhnya yang tinggi, ia mampu melihat hal-hal yang jauh dan mampu menolong keluarganya seperti mengganti bohlam dan menggantung gorden. Namun, ketidakuntungan yang ia rasakan karena memiliki tubuh terlalu tinggi, yaitu ia kesusahan mencari ukuran baju dan sepatu yang berukuran 3 kali ukuran kaki orang dewasa normal. Aisyah Akosta Aisyah Akosta adalah seorang pemuda kelahiran 1999 yang kini namanya bersanding dengan rapper-raper negeri Pamansam. Hal ini tentu menjadi capaian yang menggetarkan dunia jika kita ukur dari kesempurnaan fisiknya, karena Akosta jauh dari itu. Pemuda ini sudah berjuang hidup sejak detik pertama ia lahir ke dunia. Ini karena Akosta terkena situs invertus, yaitu sebuah kondisi di mana Akosta tidak bisa menghirup oksigen selama 15 menit. Lantas, dokter sudah memfonisnya tidak bisa bertahan dan bahkan saat besar nanti kemungkinan Akosta tidak bisa berjalan. Namun ternyata Akosta justru membanta diagnosa dokter tersebut dengan kondisinya sekarang. Seorang rapper bernama Trap House mengutarakan saat pertama kali bertemu Akosta, ia melihat bakat sebagai songwriter yang sangat potensial pada diri Akosta. Maka dari itu, Trap House pun memutuskan untuk menjadi mulut Akosta dalam menyanyikan single yang berjudul Oxygen to Fly. Dengan bantuan dan beat, suara Trap House mampu meledakkan kancah musik rap Amerika kala itu. Sarah Jurch Sarah Jurch adalah seorang model yang mengalami kelainan pada kulitnya. Wanita yang awalnya menjadi petenis ini tidak seperti wanita pada umumnya. Ketika Sarah berusia 10 tahun, Sarah Jurch didiagnosis terkena penyakit genetik langka, Ehlers-Danlos Syndrome atau EDS, yaitu gangguan jaringan ikat yang mempengaruhi tulang, pembulu darah, dan kulit. Penyakit ini menyebabkan tubuh Sarah memiliki masalah dalam memproduksi kolagen, sehingga hal ini menyebabkan kulitnya pun tidak elastis dan mengeriput seperti orang yang sudah lanjut usia. Selain merasa kulitnya berubah, Sarah juga merasakan sakit di beberapa persendian, sehingga menjadikannya harus rutin melakukan latihan fisik, pijat, dan mengoleskan minyak esensial pada tubuhnya. Ketika remaja, Sarah sempat malu dengan kondisi fisiknya karena tidak bisa tumbuh menjadi gadis cantik seperti teman-temannya. Namun akhirnya ia mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitarnya agar tidak pernah malu dengan kondisinya. Juti AMG Kalau ada orang tertinggi di dunia, pastinya juga ada orang terpendek di dunia ya guys. Yap, inilah wanita yang bernama Juti AMG. Wanita kelahiran 16 Desember 1993, asal India ini secara resmi dinyatakan sebagai wanita terpendek di dunia oleh Guinness World Record dengan tinggi badan 62,8 cm. Ia mendapatkan gelar wanita terpendek di dunia saat berusia 18 tahun. Tinggi badannya yang terbatas ini disebabkan oleh kelainan genetik, yaitu Echondroplasia, yaitu suatu bentuk kekerdilan yang diperkirakan tidak akan berkembang lagi. Meskipun memiliki kelainan fisik dan tidak normal seperti yang lainnya, namun NG tetap bahagia dan bersyukur. Dalam penuturannya, jika badannya tidak sekecil itu, mungkin dia tidak akan mendapatkan rekor yang dapat membuatnya berkunjung ke Jepang dan Eropa. Terima kasih telah menonton!